Wih, jamnya Rek Ralex ini Wah, yang Bajunya ini Asli ini bajunya Oh my god Merinding gue ngeliat bajunya Assalamualaikum teman-teman Saat ini kita berada di Alun-alun bintar Habis ini mau otw ke makamnya Bung Karno Oh, sekarang di sana udah gak ada yang jualan Yang jualan pindah ke sana semua Oh iya Berarti di sana gak boleh jualan Nah, di sebelah sana masjid Alun-alun bintarnya Nah, ini stadion Supriyaji Kota Blintar Kita mau shalat dulu Oh, udah keliatan tuh Masjid Ar-Rahman Oh, Masjid Ar-Rahman Nah, jadi ini Di pintu Mekah Itu kayak gini ya yang ya Ini replikanya Di pintu Mekah Oh 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 untuk hudhu disudahin loker loker buat penyempanan nah ini masuk ke tempat hudhunya akhirnya kita nyampe juga di area Kampung Karno sini sudah banyak kerajinan-kerajinan ada Jawa Timur yang berarti ya ini kedua kalinya kita berkunjung ke Museum Bung Karno Museum Bung Karno ini merupakan bagian dari unit pelaksanaan perpustakaan nasional dan perpustakaan ini dibuka setiap hari antara pukul 8 sampai jam 4 sore pendirian perpustakaan dan museum Bung Karno didasari pada beberapa aspek yaitu aspek historis ideologis dan empiris keberadaan perpustakaan dan museum ini untuk mendukung keberadaan makam Bung Karno yang terletak tidak jauh dari bangunan ini Peresmian perpustakaan dan museum dilakukan pada 3 Juli 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di dalam ruangan tersebut tersimpan koleksi seperti lukisan Bung Karno peninggalan Bung Karno uang seri Bung Karno tahun 1964 parfum kesukaannya Pak Karno salimar buatan berlain Paris wih Pak semuanya mau seleranya ya terus ini gua pennya nih jamnya nih jamnya Bung Karno nih Rolex Wah yang bajunya nih asli ini Oh my God merinding gua ngeliat bajunya pakaian kebesaran yang dipakai Bung Karno dalam acara-acara kenegaran makam Bung Karno merupakan orang yang sangat berpengaruh dan berjasa di sejarah bangsa Indonesia sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia beliau adalah salah satu dari sekian dan banyak tokoh yang membawa Indonesia dari era penjajahan ke era kemerdekaan kemudian dia menjadi presiden pertama Indonesia selain jasanya pemikirannya yang nasionalis dan anti kolonial bisa kita jadikan sebagai teladan karena kisah hidupnya yang menarik penuh hikmah dan bisa dijadikan teladan maka tak heran jika ada museum Bung Karno siapapun yang ingin memahami profil Bung Karno bisa datang ke museum ini jika kalian ingin mengunjungi museum Bung Karno caranya sangat mudah karena museum tersebut terletak di tengah kota cukup menuju kota Blitar yang terletak di jalan dan Insinyur Soekarno nomor 152 kalau kalian ke sini disarankan naik kereta karena jarak antara stasiun ke museum sangat dekat sekitar tiga kilometer nah itu pintu keluarnya tadi sini ada patung Bung Karno nah itu perusahaan jadi ada perusahaan nasional ada jualan motor juga nih kajil terus kemana lagi nih kameran koleksi perlu karena mau makan dimana gimana? makan dimana? untung ada gait, gaitnya tapi gratis perpustakaan proklamator Bung Karno, wah perpustakaannya gede juga ya kita gak masuk sana ya? nanti makamnya keburu tutup, jam 5 kan udah tutup Terima kasih. Ini bisa dititipin gak ya? Gak bisa, di belakang satu anak. Kita nih dari tadi bobo ini, anjir. Isinya terigu ini gobek. Oleh-oleh terigu. Berat banget aja. Terigu sama tepung sama, kan? Sama. Cera. Itu mushalahnya. Ketemu kalau mushalah bisa di sini. Silahat dulu sini ya. Ini nih tadi nih. Kamang lingkungan dan mantan. Isinya terigu anjir. Cantai dulu ya, nyampe. Juga di makam Bung Karno. Jadi makam Bung Karno itu tadi ada museumnya, terus ada perpustakaannya, dan baru kita bisa ke makam. Tapi ini menganu sejarah yang... Wah, harus punya banyak waktu di sini. Bisa ngeliat-ngeliat gitu. Jangan diburu-buru yang serunya. Oleh yang suka sejarah. Kita buru-buru karena dikejar... Karena dikejar oleh kereta dan... Ini ya, dep kolektor. Dari Adira. Cicilan kereta api belum dibayar. Wah, si ibu kecapeannya. Ayo, lanjutlah. Nah, itu yang... Batu besar itu. Makamnya. Sekarang saatnya berbelanja. Apa? Sekarang saatnya berbelanja. Oh iya. Masuk pasar. Oh iya. Tadi kita lupa ya, Boti. Ada... Ada pasarnya juga di sini. Jadi dari pertama itu tadi... Ada perpustakaan... Museum... Makam. Dan dari makam ini langsung... Menuju ke pasarnya. Pasarnya gede. Panjang bukan gede. Yang enaknya gede. Panjang juga gede ya. Oh iya. Oh iya. Oh gantung ini ya. Wajinan-wajinan. Itu yang gak lepas di atas. Jadi pasarnya panjang juga ya. Enggak. Tapi panjang. Ada yang jual... Kerajinan. Terus apalah baju. Makanan. Semuanya aja. Nah. Sekarang kita mau pulang... Ke Wulingin. Naik kereta. Kayaknya naik beca ya. Sekian. Kita mau naik beca. Ke stasiun. Ya sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada. Yang datanya. Oh iya. Belitar square. Nah itu depan. Nalun-nalunnya tuh. Enak belitan nih. Sari-sari gini. Naik beca ya kan. Taman pecut. Oh ini ada pecutnya tuh. Ini ada. Kalau malam. Kalau malam dia hidup ya. Hidup terus. Oh itu jenisnya. Koyang gitu ya. Oh itunya. Ada musiknya. Pecutnya. Kan ada airnya gini-gini. Ini enak ya. Ini enak. Lumayan.